Pemirsa pasca terjadinya kerusuhan akibat aksi unjuk rasa tolak Undang-Undang Cipta Kerja kemarin berhebas terhadap rusaknya sejumlah fasilitas umum. Salah satunya di kawasan Simpang 5 Pasar Senen, Jakarta Pusat. Ini selain merusak halte, para pendepo juga merusak dan membakar sejumlah gedung, termasuk bioskop. Hingga pagi ini petugas Damkar masih berupaya melakukan proses pendinginan. Bagaimana situasi terkini? Berikut laporan dari rekan Putri Belati dari Simpang 5 Senen. Pemirsa kawasan Pasar Senen, Jakarta Pusat merupakan salah satu kawasan yang menjadi sasaran umpuk massa ketika aksi unjuk rasa tolak Undang-Undang Cipta Kerja yang berlangsung pada Kamis 8 Oktober 2020 kemarin. Sejumlah fasilitas umum yang dirusak maupun dibakar oleh massa di kawasan Pasar Senen ini seperti halte bus Raja Jakarta. Ini ada dua halte bus Raja Jakarta di sini yang dibakar, baik dari sisi kiri maupun dari sisi kanan. Selain itu di sini memang terdapat empat halte bus Raja Jakarta. Dua di antaranya ini mengalami kerusakan parah. Dan selain itu kami juga melihat ada dua buah truk yang juga turut dibakar massa. Dan selain itu pemirsa di sebelah kiri saya ini merupakan bangunan bioskop Grand Theater yang juga menjadi sasaran dari aksi anarkis massa pada malam hari tadi ini juga turut dibakar. Dan hingga pada pagi hari ini pihak petugas pemadam kebakaran ini masih berupaya untuk melakukan proses pendinginan. Ada sebanyak 35 mobil pemadam kebakaran yang dikerahkan untuk memadamkan api yang berlangsung dari pukul 21.00 hingga pada pagi hari ini. Dan untuk kondisi lalu lintas sendiri pemirsa ini kami memantau dari arah underpass Pasar Senen ini mengalami kemacetan. Namun dari petugas dinas perhubungan dan juga kepolisian ini berusaha payah untuk menertibkan lalu lintas di kawasan Pasar Senen Jakarta pusat ini. Dan selain itu pemirsa Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan sudah meninjau lokasi ataupun titik-titik fasilitas umum yang dirusak maupun dibakar oleh massa. Dan mengatakan bahwa akan segera melakukan perbaikan terhadap fasilitas umum tersebut demi kenyamanan fasilitas publik. Dari Jakarta Putri Melati, Sigit Aryo, Eka Rusmanda Putra, Anies melaporkan.